Polres Jepara amankan sejumlah pasangan tak resmi diduga berbuat asusila. Aparat kepolisian mendapat aduan melalui nomor telepon, call center Polri, dan WhatsApp Siraju Polres Jepara. Sebanyak tiga pasangan tak resmi berusia belasan hingga puluhan tahun digrebek di sebuah kos-kosan di kecamatan Jepara Kota dan langsung digiring kema Polres Jepara. Kapolres Jepara, KBP Wahyu Nugroho Setiawan melalui Kasupsi Penmasi Humas Polres Jepara, Ibda Puji Sri Utami melaporkan Polres Jepara melalui tim patroli presisi Siraju telah melakukan razia di beberapa lokasi yang sering dijadikan tempat mesum seperti kos-kosan di kecamatan Jepara Kota. Polres Jepara mendapati tiga pasangan bukan suami istri di tiga kamar kos yang diduga tengah berbuat asusila. Mereka langsung diamankan ke ruang penyidikan Satres Krim Polres Jepara untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Selain mengamankan ketiga pasangan tersebut, petugas juga memberi imbauan dan peringatan kepada para pemilik maupun pengelola rumah kos agar tetap mematuhi peraturan demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif. selamat Sida Terima kasih.